Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Sembunyikan Islamnya bertahun-tahun, begini kondisi mu'alaf Juan Nofandi saat ini. Juan Nofandi, 21 tahun, kini sudah bebas menjalankan ibadah setelah beberapa tahun harus diam-diam menjalankan Islam. Dahulu dia terpaksa merahasiakan keislamannya dari keluarga. Juan Nofandi merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Kisah hidupnya cukup pelik, karena sejak Balita telah ditinggal ibunya pergi tanpa kabar. Tak hanya ibu, ayahnya pun dua tahun kemudian pergi meninggalkan dia dan adiknya. Semula dia hendak dititipkan di panti asuhan, namun saudari ayahnya iba sehingga merawat keduanya hingga saat ini. Tantanya seorang non-muslim, sehingga sejak kecil dia diajarkan agama tantenya. Kemudian ketika menginjak kelas 4 SD, Juan daftar ulang dan tidak sengaja melihat kartu keluarga milik keluarganya. Saat itu, Juan belum terdaftar di kartu keluarga tantenya. Saya melihat ada nama ibu saya dan beragama Islam dan juga nama saya dan adik saya yang Islam, ujar dia kepada republika.co.id beberapa waktu lalu. Saat itu, Juan bertanya-tanya dalam hati karena agama yang dianudnya saat itu berbeda dengan yang ada di kartu keluarganya. Namun dia tak berpikir panjang sampai satu ketika hidayah sampai kepadanya. Ketika kelas 4 SD, sebagai non-muslim biasanya saat belajar agama Islam, siswa diperbolehkan keluar kelas. Tetapi tidak dilakukan Juan yang saat itu bersekolah di sekolah negeri. Juan merasa penasaran dengan hal yang dipelajari Muslim. Juan yang keturunan Tiongwah kental dengan adat budaya dalam kesehariannya kemudian rutin ikut dalam pelajaran agama Islam. Dia tertarik dengan kisah Nabi Ibrahim tentang pencarian Tuhan. Bahwa dalam mencari Tuhan, Ibrahim alaihi salam pernah bertanya tentang patung yang disembah ayah dan masyarakatnya saat itu. Tetapi anehnya patung tersebut bisa dirusak. Ibrahim pun kemudian melakukan perjalanan dalam mencari Tuhan. Dia pernah bertanya tentang bintang yang bersinar apakah Tuhan? Tetapi keindahannya kalah dengan bulan. Demikian juga dengan bulan yang ternyata tenggelam saat matahari terbit dengan cahayanya yang lebih terang. Kemudian hingga akhir, Ibrahim yakin bahwa Tuhan adalah yang menciptakan semua hal yang telah dilihatnya. Kisah tersebut terdapat dalam Al-Quran, Al-Anam ayat 76-79. Kuan kemudian terus mempelajari Islam, hingga kelas 6 SD dan wali kelasnya tahu keinginan dia untuk memeluk Islam. Wali kelasnya menguatkan keyakinannya, dia sempat ragu karena keluarga yang telah membesarkan pasti melarangnya. Sejak mempelajari Islam, Kuan tidak pernah lagi ikut ibadah tantenya. Ada saja alasan yang dia buat untuk menghindari ajakannya namun tetap saja terkadang dia terpaksa ikut. Hingga kelas 8 SMP, Kuan semakin bertekad ingin membahas masalah agamanya. Benar saja, tantenya marah besar dan hendak mengusirnya. Sejak saat itu saya tidak lagi membahas masalah agama dengan bibi saya, dan akan terang-terangan dengan keislaman saya jika telah bekerja dan mandiri, ujar dia. Karena dia merasa masih bergantung dengan keluarga bibinya maka dia menuruti kehendak bibinya. Namun diam-diam, Kuan telah bersyahadat tanpa sepengetahuan bibinya. Dia juga diam-diam belajar sholat dan menyembunyikan buku-buku Islam termasuk Jumat ada mengaji Yasin. Itu semua dia ikuti di sekolah. Namun saat menginjak SMA, tantenya yang selama ini tinggal bersamanya memiliki kesulitan ekonomi. Sehingga saat itu Kuan terlambat untuk mendaftar sekolah negeri. Bibinya yang lain kemudian mendaftarkannya di sekolah swasta non-muslim di SMK. Meski dia kesulitan untuk belajar Islam, dia bersyukur masih bisa bersekolah dan tetap belajar Islam meski seorang diri. Kuan tidak berani untuk terang-terangan ibadah ke masjid. Karena keluarganya cukup dikenal di lingkungan rumah dan khawatir akan diadukan jika ketahuan sholat. Pernah dia ke masjid itu pun saat SMP. Di masjid sekolah, selain dari itu dia tidak berani. Jangankan untuk sholat dan mengajuk luar, untuk sekadar kegiatan sekolah pun memang keluarganya sangat ketat. Itu semata-mata bibinya khawatir dengannya. Untuk tetap mendalami Islam, selain belajar dari buku Huan mengikuti kajian online melalui internet dan ikut komunitas Islam online untuk bertukar pikiran. Ujian berat pernah terasa saat keimanannya goyah ketika ayahnya dikabarkan meninggal dunia. Dia juga sempat terpengaruh dengan lingkungan sekolahnya. Dia kemudian beristighfar dan kembali kepada Islam. Tantangan kedua juga adalah ketika keluarganya menyajikan makanan yang tidak halal. Dia merasa kesulitan karena belum memiliki uang sendiri untuk membeli makanan halal. Dia akan berpuasa jika memang makanan yang disajikan adalah makanan yang tidak halal. Huan sering berpuasa Senin-Kamis, meskipun belum rutin. Tahun lalu, dia bisa berpuasa Ramadan meskipun belum penuh selama 30 hari. Karena khawatir ketahuan, Huan biasanya tidak sahur dan saat berbuka harus lewat dari maghrib karena makan bersama keluarga sekitar pukul 7 malam. Huan berharap dan berdoa keluarga yang telah membesarkannya bisa menerima keislamannya. Dia akan tetap menjalin silaturahmi, jika suatu saat nanti secara terbuka telah menyatakan sebagai muslim. Saya terus berdoa agar tetap dikuatkan iman Islam saya. Jangan sampai saya mati dalam keadaan kafir, ujar dia. Setelah lulus SMK, Huan memberanikan diri untuk meminta dihitan bibinya. Setelah dihitan, bibinya kemudian menanyakan alasan Huan. Huan kembali jujur bahwa dia masih menganut Islam dan tetap yakin dengan agama yang dibawa Rasulullah SAW ini. Setelah keluarga di rumah mengetahui, keluarga besarnya pun berkumpul dan meminta Huan untuk kembali ke agama lamanya. Bahkan keluarganya pun akan menerima Huan jika memilih agama lain asalkan bukan Islam. Namun Huan tetap teguh, dia pun diancam untuk pergi dari rumah dan tidak boleh berhubungan dengan keluarga maupun adik kandungnya. KTP dan ijazah saya tidak diberikan karena khawatir saya akan membuat masalah dan mendatangi mereka. sehingga saat ini saya belum bisa melamar kerja, ujar dia. Huan memilih keluar dari rumah dan kini ditampung oleh Dekai Masjid Al-Iman, Cipondoh, Tangerang. Dia diberikan sebuah ruangan untuk tempat tinggal. Huan saat ini telah mampu membiayai kebutuhan hidupnya sendiri. Selain wira usaha membuka warung kecil, dia juga menjadi asisten pelatih futsal di Cipondoh. Dia pun sering berkeliling mendatangi majelis ilmu di sekitar tempat tinggalnya. Itulah tadi kisah muwalah Huan yang sangat mengharukan. Semoga kisah Huan tadi dapat menambah ilmu serta keimanan kita. Amin. Allahualambisawaf.